...perhakim Mahkamah Konstitusi dalam memberisa, mengadili dan memutuskan persisilan hasil pemilihan umum Presiden Wakil Presiden ini dengan seadil-adilnya dan dengan kemandirian penuh tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Dari mana telah kita ketahui bersama pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan keputusan nomor 360 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden Wakil Presiden dan seterusnya. Berdasarkan SK KPU nomor 360 tahun 2024 itu pihak terkait merupakan pihak ditetapkan oleh KPU dengan perolehan suara 96.214.691 atau setara dengan 58,58 persen dari jumlah suara sah tingkat nasional pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Selain itu pihak terkait telah ditetapkan pula sebagai pemenang pada 37 atau 36 provinsi dan 1 luar negeri dari total 39 provinsi yang ada di total 39 provinsi termasuk daerah pemilihan di luar negeri. Merujuk pada norma konstitusi sebagaimana termuat di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan norma konstitusi tersebut maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang dimanatkan oleh konstitusi sehingga secara konstitusional wajib untuk dilantik oleh Majelis Permasyaratan Rakyat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara kesatuan RI termasuk luar negeri guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dan kontestasi tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI yang kami yakini ketiga pasangan ini adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Hal ini bagaimana pengenjauhan tahan pasal 1 ayat 2 menurut sebabnya yang mendengaskan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini pula telah disadari pemohon sendiri dengan mengutip adagium Fox Populi, Fox Day, suara rakyat adalah suara Tuhan. Justru atas narasi-narasi pemohon dan petitum pemohon yang menegaskan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia itu kepada pihak terkait itulah yang membuat adagium itu kehilangan maknanya. Mengutip pernyataan pemohon pada halaman 12 pemohonannya menyatakan rakyat tak lagi berdaulat dengan suara mereka.